Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Suhardi Amir, di sini, di channel Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan aplikasi Text-to-Speech Premium terbaik untuk konten video asli buatan anak bangsa. Seperti yang sedang sahabat dengarkan saat ini, bagaimana? Terdengar sangat alamikan. Yuk, kita serahkan saja langsung ke pemilik channel ini untuk menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Terima kasih Mas Dimas sudah membantu saya membuka video ini. Sama Merdeka Belajar, yuk kita simak videonya. Sama Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita seperti biasa. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat akun dulu ya, Sama Merdeka Belajar, di prosa.iei. Saya senang sekali, Sama Merdeka Belajar, bisa menjelaskan ini. Kita pergi ke browser kita dulu. Saya menggunakan profile ini. Nah, yang kita lakukan, Sama Merdeka Belajar, di bagian address bar, silakan ketikkan tts.prosa.iei. Atau AI, kemudian di-enter. Nah, sampai di sini, ini adalah interface awalnya, Sama Merdeka Belajar. Di bagian ini, prosa.iei, itu kita bisa gunakan untuk pembaca berita, asisten virtual. Nah, seperti itu ya, Sama Merdeka Belajar. Nah, jadi kita juga bisa membuat audiobook, kemudian bisa juga untuk konten podcast. Halo, selamat datang kembali bersama saya, Ocha, di podcast Prosa AI. Keren. Kemudian, Sama Merdeka Belajar, kita juga bisa sekali menggunakan untuk membuat pengumuman publik. Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor... Seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah, kita juga bisa menggunakannya di media sosial. Misalnya di YouTube, Instagram, dan di TikTok. Sama Merdeka Belajar, kemudian di suara, kita ada tiga. Ada Dimas, ada Ocha, dan ada Dini. Ini dua, satu laki-laki dan dua perempuan. Dan gayanya pun, Sama Merdeka Belajar, bisa diatur mau yang berbentuk formal, maupun yang ekspresif. Kalau yang saya pakai di awal tadi itu adalah bentuknya ekspresif. Ekspresif. Oke, yuk kita langsung coba aja ya, Sama Merdeka Belajar. Saya nggak sabar nih. Kita lakukan dulu adalah, kita coba masuk di sini. Atau kita juga boleh klik ini. Coba gratis. Kemudian, kita diminta untuk mendaftar. Saya coba mendaftar menggunakan Google. Ini saya menggunakan email. Email Google saya, atau Gmail saya. Oke, kemudian jangan lupa tulis nama organisasi. Jadi ini email kita. Kemudian, nama kita. Kemudian, jangan lupa tulis nama organisasi dan nomor handphone. Oke, setelah itu kita pilih submit. Taraaa! Akunnya sudah selesai, Sama Merdeka Belajar. Udah jadi. Nah, pengguna awal, kita yang pengguna gratis, kita diberikan 10.000 karakter. Jadi, sahabat Merdeka Belajar bisa membuat text to speech di sini. Itu sampai dengan 10.000 karakter yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2021. Nah, untuk suaranya, Sama Merdeka Belajar ada 3, ada Dimas. Dimas itu ada 2, modelnya ada formal, dan ada yang ekspresif. Kecepatannya pun, Sama Merdeka Belajar bisa atur. Sama seperti kalau kita sering nonton di Youtube, itu bisa diatur. Dia cepat seperti ini, atau dia perlahan. Kemudian, pitch-nya atau tinggi nadanya, itu juga bisa kita tentukan. Normal, plus 1, atau minus 1. Tergantung ya, Sama Merdeka Belajar, kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya mau bikin dialog yang lebih dari satu orang, karakternya, maka tinggi nadanya, pitch-nya bisa diatur dari sini. Keren banget kan, Sama Merdeka Belajar? Oke, coba saya buat karakter, eh buat karakter. Saya coba masukkan text di sini ya. Saya coba akan pura-puranya membuat konten, konten video, konten Youtube yang berita. Sama Merdeka Belajar sering kan lihat channel-channel yang berisi tentang berita, berita terkini. Itu kan menggunakan text to speech tuh. Tapi kadang-kadang kita nggak nyaman dengarnya karena suaranya agak kaku. Nah, tapi kalau di text to speech, saya yakin, Sama Merdeka Belajar, dan saya pastikan sangat alami sekali. Saya cari text-nya dulu ya, Sama Merdeka Belajar. Saya coba ambil ini, Sama Merdeka Belajar, kayak ini nih yang lagi hit sekarang. Pemumuman sekolah dilarang berlibur khusus saat Natal dan Tahun Baru. Wah, sedih banget, Sama Merdeka Belajar, kita nggak boleh libur. Di sini coba saya copy, saya copy-paste saja seperti ini ya. Kemudian saya salin, saya masukkan di sini. Ini sebagai contoh saja ya, Sama Merdeka Belajar. Kemudian ini saya buang footernya. Selanjutnya yang kita lakukan sudah ada text-nya. Nah, kalau untuk di sini tuh bisa sampai 2.800 karakter. Banyak banget loh, Sama Merdeka Belajar. Kemudian di bagian ini kita beri nama audionya. Misalnya, berita hari ini. Saya bentuknya MP3, seperti ini MP3. Dan kita klik sintesis. Nah, di bagian survei kepuasan ini, Sama Merdeka Belajar boleh lewatkan, seperti ini. Kemudian kita tinggal menunggu hasilnya di sini. Dan seperti apakah hasilnya? Pemerintah mengimbau kepada sekolah untuk tidak memberikan libur khusus pada periode libur Natal dan Tahun Baru, Nataru. Periode ini berlangsung mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Gimana? Sangat alami kan, Sama Merdeka Belajar? Jauh lebih alami, Sama Merdeka Belajar, ketimbang TTS yang lain. Nah, itu ya. Kalau kita misalnya coba yang lain ya, Sama Merdeka Belajar yang bentuknya ekspresif. Gimana ya? Saya cari text-nya dulu ya, Sama Merdeka Belajar. Kalau Dimas tadi ini formal ya. Kalau yang ekspresif gimana ya? Misal text-nya ini ya, Sama Merdeka Belajar. Kemudian kita masih pakai Dimas tapi yang ekspresif. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat, tulis di sini berita hari ini 2. Kemudian kita klik sintesis. Ini kita lewatkan saja untuk sementara. Nah, kita tunggu hasilnya. Oke, ini sudah jadi. Jadi kalau hasil sintesisnya itu ada berada di sini semua ya, Sama Merdeka Belajar. Sesuaikan dengan judul yang ada di sini kita ketikan tadi. Ini berita 2, berarti di sini juga berita 2. Kita klik untuk putar audio. Instruksi yang ditujukan pemerintah kepada gubernur dan bupati serta wali. Kota ini juga berisi tentang peniadaan mudik dataru kepada warga, masyarakat, dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila. Terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita coba yang perempuan ya, Sama Merdeka Belajar. Kita pilih Mbak Oca. Kalau Mbak Oca, pilihannya cuma ada di arama. Kecepatannya normal, saya bikin normal juga. Kita coba buat ini namanya adalah berita hari ini 3. Kita klik sintesis seperti biasa. Oke, ini sudah selesai. Sama Merdeka Belajar, coba kita klik. Instruksi yang ditujukan pemerintah kepada gubernur dan bupati serta wali kota ini juga berisi tentang peniadaan mudik nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, gitu ya, Sama Merdeka Belajar. Kalau untuk yang lebih jauh, lebih alami, Sama Merdeka Belajar tinggal tentukan tanda bacanya di sini. Jadi ya diberikan koma, di mana diberikan titik, seperti itu. Dan yang terakhir nih, Sama Merdeka Belajar, ini ada yang baru, Dini. Kita coba dongeng ya, Sama Merdeka Belajar. Saya cari teks dongengnya dulu. Ya, di sini sudah ada teks dongengnya. Ini ya, kita pilih Dini, modelnya lirih. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi 4. Kita ganti dongeng saja. Dongeng, kemudian MP3 benar, sintesis. Ingatkan nanti, kemudian kita pilih tutup dan kita tunggu. Karena ini sedang diproses. Kalau ada tanda seperti ini, berarti dia sedang diproses ya, Sama Merdeka Belajar. Ya, ini sudah selesai. Walah ini kurang G1, mohon maaf ya. Kita putar ya, Sama Merdeka Belajar. Pada suatu hari, si Kanjil yang cerdik sedang berjalan-jalan di hutan. Karena merasa haus, Kanjil pun mencari sungai agar ia bisa minum. Ketika sedang minum, Kanjil melihat kalau di seberang sungai ada banyak pohon ketimun. Buah yang sangat digemarinya. Tapi sayangnya, arus sungai terlalu deras. Keren banget, Sama Merdeka Belajar. Ini alami banget. Nah, Sama Merdeka Belajar, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengunduhnya untuk mengambil suaranya? Nah, caranya adalah tinggal klik yang ini, Sama Merdeka Belajar. Tombol ini kita tinggal pilih unduh. Nah, karena saya menggunakan Internet Download Manager, itu keluarnya seperti ini. Tapi kalau Sama Merdeka Belajar yang tidak menggunakan Internet Download Manager, dia langsung ke sini. Di bagian bawah ini ya. Kemudian saya pilih Start Download. Nah, kita coba putar. Pada suatu hari, si Kanjil yang cerdik sedang berjalan-jalan di hutan. Karena merasa haus, Kanjil pun mencari sungai agar. Nah, itu ya, Sama Merdeka Belajar, contoh suaranya. Jadi, saya ulang. Di sini ada tiga, Sama Merdeka Belajar bisa memanfaatkan untuk sebagai naratornya. Oke. Dan, Sama Merdeka Belajar, di sini kuota saya tinggal 8.375. Dan aktif itu sampai tanggal 16. Dan jenis paketnya adalah gratis. Itu ya, Sama Merdeka Belajar. Bagaimana kalau kita mau beli kuotanya supaya ini bertambah? Kita tinggal klik beli kuota di sini. Sahabat Merdeka Belajar. Oke. Kemudian nanti, Sahabat Merdeka Belajar boleh pilih paket yang ada di sini. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Sahabat Merdeka Belajar. Untuk pembuatan videonya. Kemudian nanti silakan klik beli paket. Kemudian nanti pilih bayar. Nah, Sahabat Merdeka Belajar nanti akan diarahkan ke sini. Kalau Sahabat Merdeka Belajar punya sisi kartu kredit seperti ini. Silakan gunakan kartu kreditnya. Kalau Sahabat Merdeka Belajar mau pakai ATM. Maksudnya pengirimannya melalui ATM. Atau transfer bank. Itu boleh menggunakan ini. Nah, di sini semua ada jenis banknya ya. Sahabat Merdeka Belajar. Dan cara-caranya sudah lengkap disampaikan di sini. Demikian, Sahabat Merdeka Belajar. Tutorial singkat pada kesempatan hari ini. Bagaimana cara membuat text-to-speech menggunakan prosa.ai. Text-to-speech ini merupakan buatan asli anak negeri. Jadi, Sahabat Merdeka Belajar bisa menyesuaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita untuk membuat konten-konten berbahasa Indonesia. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.